Ragnarok M Eternal Love menjadi role-playing game atau RPG yang sangat menarik karena beberapa hal. Salah satunya adalah job yang sangat beragam dengan karakteristik yang bisa disesuaikan dengan selera serta gaya bermain kalian. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata ada job yang sebenarnya tersedia di Ragnarok Online tapi belum hadir di Ragnarok? Ya, dari belasan job lanjut yang bisa kalian mainkan di Ragnarok M, sekiranya ada 3 job yang masih menunggu giliran untuk diliris. Nah, sebelum dirilis, ada baiknya kalian simak penjelasan 3 job tersebut berdasarkan Ragnarok Online biar kalian udah paham berluan dibanding pemain lain. Job yang pertama adalah Bard. Bard merupakan job kedua lanjutan dari Archer sekaligus alternatif dari Hunter. Jika Hunter menggunakan pendekatan repressive untuk mengalahkan musuhnya, apa yang dilakukan Bard justru sebaliknya. Bard menggunakan cara yang lebih soft dan mengalahkan musuh dengan kekuatan musik dan puisi. Ya, saat menjadi Bard, seorang Archer bisa memilih untuk menanggalkan senjata panah kesayangannya dan beralih menjadi ksatria bergitar dengan menggunakan senjata instrumen. Job yang kedua adalah Dancer. Job Archer bisa dibilang jadi yang paling unik di semesta Ragnarok. Pasalnya Archer bisa naik kelas menjadi 3 job. Ya, selain menjadi Hunter dan Bard, seorang Archer juga bisa menjadi Dancer. Perlu kalian ketahui, Dancer sebenarnya adalah job yang sama dengan Bard. Keduanya adalah tipe job semi-support dengan kemampuan offensive yang cukup baik. Bedanya, syarat untuk menjadi seorang Dancer adalah menjadi karakter cewek, sedangkan Bard adalah cowok. Senjata yang digunakan juga berbeda. Jika Bard mengandalkan instrumen, maka Dancer menggunakan cambuk untuk menghadapi musuh. Dancer akan naik tingkat menjadi Gipsy di job 3, lalu Wanderer di job 4. Dan job yang ketiga adalah Sagi. Di Ragnarok Online, Sagi adalah job turunan dari Mage sekaligus alternatif dari Wizard. Sagi bisa dibilang menjadi versi kerat dari Wizard lewat kemampuan bertahan yang cukup baik. Selain itu, Sagi juga menjadi Wizard versi semi-support berkat kemampuan The Buff. Sagi akan naik tingkat menjadi Skuller di job 3, lalu Sorcerer di job 4. Sebagaimana statusnya sebagai Wizard versi bertahan, alokasi statusnya pun berbeda dengan Fit sebagai prioritas tambahan yang sama butuhnya dengan Dex. Nah, bagaimana menurut kalian, 3 job yang belum hadir di Ragnarok M ini, apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Ya, kabar buruknya, belum diketahui kapan Ragnarok Mobile akan melepas 3 job ini agar bisa kalian gunakan. Tapi melihat kemunculannya di server Tiongkok, rasanya bukan gak mungkin Sagi, Bard, dan Inser ini akan dirilis sempatnya di server Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton!